Bupati Kebupatan Bangka Selatan Riza Herdavid bersama Wakil Bupati Debi Vitadewi serta perangkat daerah mengunjungi lapak para pedagang takjil yang berjualan di Mall UMKM Himpang Limahabang. Kunjungan Kepala Daerah Bangka Selatan ini ke Mall UMKM untuk memborong dagangan takjil yang dijual ke masyarakat di tengah lesunya ekonomi saat ini. Bupati mengatakan aksi borong ini dilakukan guna menindak lanjuti aspirasi pedagang bahwa daya beli masyarakat sedikit menurun selama bulan Ramadan di Mall UMKM Himpang Limahabang. Bupati mengungkapkan sejauh ini hampir di semua wilayah Bangka Belitung termasuk Bangka Selatan, perekonomian sedang lesu dan berimbas menurunnya pada daya beli masyarakat. Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya para pedagang yang ada di wilayah itu. Ekonomi memang harus kita pacu bersama ya melalui pemerintah dan masyarakat kita berkolaborasi bagaimana di tengah perekonomian bubble yang kurang bersahabat ini kita bisa mengglihatkan terutama dari Bangka Selatan dulu kita mulainya. Makanya kami mulai banyak kegiatan-kegiatan program yang bisa mengangkat nilai perekonomian. Ini rata-rata kawan-kawan honorer sama kawan-kawan PNSE yang ikut membeli tanggil kawan-kawan pedagang. Tidak hanya itu, Bupati menghimbau kepada para aparatur sipil negara untuk rutin berbelanja di mal UMKM guna menjaga kestabilan ekonomi. Selain dapat menggerakkan roda perekonomian, langkah tersebut juga membantu kesejahteraan para pelaku usaha kecil. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.